Intro A'udhu Billahi Minashu'atun Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama Mang Sukir Yang tentunya akan menemani teman-teman semua Dengan sebuah kisah-kisah horror dan mistis Yang kali ini akan menceritakan Sebuah kisah yang berjudul Santet Misfi Cerita ini ditulis Sophia by Queenie Dan bagi teman-teman Yang ingin membacanya secara langsung Teman-teman bisa langsung kunjungi Aplikasi KBM Yang linknya saya sertakan ada di deskripsi Dan tausah berlama-lama Bagaimanakah Untuk cerita kali ini Ini dia Kisahnya Selamat Mendengarkan Di balai desa Nampak puluhan warga berkerumun Mereka menunggu kedatangan Lutfi selaku kepala desa Begitu melihat mobil Lutfi memasuki Pekarangan balai desa Warga pun beramai-ramai Mendekatinya Pak Kades Bagaimana ini teh Pak Kades Kita harus bagaimana atuh Saya baru saja Panen sayuran Kalau tadi jual hari ini Bisa layu dan busuk Pak Kades Tolong atuh Cari jalan agar jalan itu Dibuka kembali Mereka memberondong Lutfi Dengan berbagai macam pertanyaan Tenang semuanya Mari kita pikirkan Jalan terbaiknya Untuk sementara Saya harap kalian Tidak panik dulu Lutfi Mendenangkan warganya Dengan ucapan-ucapan Yang dilontarkan secara lembut Dan berwibawa Warga pun mulai tendang Mereka patuh kembali Ke rumahnya masing-masing Menunggu keputusan Yang akan diambil oleh Lutfi Selaku kepala desa Lutfi bergegas Masuk ke kantornya Dia berpikir keras Bagaimana caranya Agar jalan desa tersebut Dibuka kembali Sedangkan disana dijaga Oleh puluhan preman Yang berwajah garang Lutfi pun mengadakan Rapat dadakan Dengan para staffnya Dia meminta Masukan dari mereka Akan pemecahan masalah ini Lutfi juga bertanya Perihal pembuatan Jalan baru itu Pada awalnya Apakah dibuat Atas nama Suadaya masyarakat Atau memang Jalan pribadi Milik keluarga Haji Faisal Kang Salim menjelaskan Jika jalan itu Dibangun beberapa Tahun silam Dengan dana Suadaya masyarakat Sisanya Dari beberapa Donator Konon katanya Menggunakan Dana desa Yang lumayan banyak Terlihat dari sebuah Pelang yang terpampang Saat pembuatannya Tapi dia Tak tahu pasti Karena saat itu Warga diminta Bekerja keras Untuk pembuatan Jalan tersebut Baik dari Siki moral Dan material Anehnya juga Kalau tiba-tiba Haji Faisal Mengakui Jika jalan itu Dibuat dengan Uangnya pribadi Masalahnya Jalan itu Digunakan warga Sebagai akses Paling strategis Menuju pasar Penghubung Dengan desa yang lain Juga akses Menuju kecamatan Dan kabupaten kota Lutfi mengerutkan Dahi Tiba-tiba Dia teringat Pada Akmal Sahabatnya Sandi Pondok Pesantren Yang sering Menjadi Wartawan Harian lokal Di provinsi Sembuah ini Terbesit Di otaknya Lalu Jemarinya Menyentuh Layar ponsel Mencoba Menghubungi Sahabatnya Tersebut Telepon Tersambung Suara Renya Terdengar Dari Seberang Sana Mereka Saling Bertukar Kabar Lalu Lutfi pun Menceritakan Apa yang Tengah Terjadi Di desanya Tenang Saya Pak Kades Saya Akan Datang Kesana Hari ini Juga Dengan Bantuan Beberapa Teman Jurnalis Biasanya Para pengusaha Dan aparat Yang melakukan Kesalahan Akan takut Jika Aibnya Disorot Media Mereka Tak takut Pada Pendegak Hukum Mereka Itu takutnya Pada Media Khususnya Media Sosial Yang Akan Mengabarkan Keburukan Mereka Jelas Akmal Lutfi Lutfi sedikit Lega Dia Memberitakan Staffnya Untuk Persiap Menyambut Kedatangan Akmal Dan Beberapa Rekannya Yang Akan Datang Meliput Kondisi Jalan Mereka Yang Diblokir Haji Faisal Singkat Cerita Pukul 2 Siang Rombongan Jurnalis Itu Tiba Faisal Pun Mendapatkan Kiriman Beberapa Foto Dan Video Dari Salim Yang Berada Di Lokasi Nampaknya Memang Benar Adanya Setelah Cukup Alot Premat Itu Minggir Setelah Para Wartawan Itu Menyalakan Kamera Para Pemirsa Dimanapun Anda Berada Saat Ini Kami Tengah Meliput Sebuah Kejadian Unik Dan Cukup Memalukan Dimana Sebuah Jalan Desa Tiba-tiba Diblokir Oleh Seorang Pengusaha Muda Yang Mengakui Jalan Ini Adalah Jalan Yang Dibangun Dengan Menggunakan Danda Keluarganya Sedangkan Bisa Kita Lihat Disini Ada Keterangan Tertulis Jika Jalan Ini Dibangun Dengan Danda Desa Lalu Bagaimana Kebenarannya Mari Kita Tanyakan Langsung Pada Warga Sekitar Tentu Tahu Dan Paham Kondisi Yang Sebenarnya Lalu Reporter Itu Bertanya Pada Beberapa Warga Yang Hadir Undengan Kang Salim Yang Dengan Gamblangnya Menceritakan Semuanya Para Pereman Itu Kocer Kacir Saat Beberapa Wartawan Dan Reporter Mendekati Mereka Untuk Menanyakan Siapa Yang Memberikan Instruksi Agar Jalan Ini Diblokade Akhirnya Masyarakat Pun Bersama Sama Membuka Blokade Jalan Tersebut Hingga Bisa Kembali Dilalui Alhamdulillah Lutfi Mengucap Syukur Warga Pun Berterima Kasih Mereka Pun Tak Kalah Senang Dan Bersyukur Atas Kehadirannya Lutfi Sebagai Pimpinan Yang Selalu Bisa Menjelaskan Masalah Yang Menimpa Warganya Mereka Berkata Jika Pilihan Mereka Pada Lutfi Untuk Jadi Kepala Desa Yang Baru Memang Benar Benar Tepat Sementara Itu Di Kediaman Keluarga Jufaisal Nampak Bari Tengah Uring-uringan Tak Beda Dengan Bapaknya Niat Mereka Menjatuhkan Lutfi Dan Menunjukkan Taring Betapa Berkuasanya Keluarga Mereka Bisa Digagalkan Oleh Lutfi Dengan Sekejap Mata Kita Harus Gunakan Cara Halus Agar Si Lutfi Tidak Sadar Dan Melakukan Serangan Balik Pada Kita Ujar Haji Faisal Sambil Menghisap Cangklong Kopiah putih Yang dikenakannya Tak serta Merta Merubah Perilaku Zulim Yang Lekat Padanya Mungkin Semuanya Efek Harta Dan Usaha Ribah Yang Dijalaninya Hingga Hingga Mata Mata Hatinya Seakan Mati Caranya Bah Tanya Bahri Tenang Saja Kau Urus Saja Usaha Kayu Dan Kebun Kita Soal Si Lutfi Biar Abah Yang Urus Pokoknya Abah Punya Rencana Bagus Untuk Anak Songong Itu Beraninya Dia Melawan Keluarga Kita Haji Faisal Nampak Geram Bahri Mengangguk Mereka Kembali Usuh Menghisap Rokok Hingga Asapnya Mengepol Memenuhi Ruangan Besar Itu Sebuah Rencana Busuk Telah Disusun Kembali Haji Faisal Kini Rencana Itu Menggunakan Metode Yang Lebih Halus Dan Cantik Hingga Jika Gagal Pun Dia Tak Akan Diseret Kedalam Nama Besarnya Akan Tetap Persih Masalah Pembelok Kiran Jalan Bisa Diselesaikan Dengan Cepat Oleh Lutfi Masyarakat Memuji Kecerdasannya Lutfi Mengatasi Semua Problem Tanpa Kekerasan Dengan Segala Kemampuannya Dia Berusaha Memberikan Pelayanan Terbaik Tak Ada Lagi Pungutan Atas Nama Desa Yang Diberikan Pada Warga Hari Ini Banyak Warga Yang Mengeluhkan Tidak Mendapatkan Bantuan Dari Dinas Sosial Seperti Warga Desa Lain Mereka Mengatakan Yang Mendapatkan Hanya Keluarga Besar Haji Faisal Padahal Padahal Mereka 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 Orang Berada Warga Yang Bisa Menyaksikan Kecurangan Itu Tanpa Bisa Melakukan Perlawanan Ketidakadilan Begitu Nampak Di Depan Mata Mereka Kini Mereka Menaruh Harapan Besar Pada Lutfi Untuk Bisa Merubah Kehidupan Mereka Di Desa Ini Lutfi Mencari Pemborong Dari Luar Yang Bisa Membeli Hasil Bumi Warga Desa Dengan Layak Agar Warga Tak Lagi Menjualnya Pada Haji Faisal Dengan Harga Yang Jauh Dari Harga Sebenarnya Lutfi Meminta Warganya Untuk Tak Lagi Membiasakan Diri Dengan Meminjam Uang Pada Rentener Yang Lagi-lagi Pelakunya Adalah Keluarga Haji Faisal Harga Sembako Tabungkas Dan Lain-lain Di Desanya Menjadi Lebih Tinggi Karena Keluarga Dialah Yang Menguasai Penjualannya Lutfi Menawarkan Koperasi Desa Yang Dia Buka Dengan Dana Pinjaman Tanpa Bunga Dari Beberapa Rekannya Di Kota Mereka Sangat Mendukung Recana Lutfi Untuk Membuat Masyarakat Sadar Jika Riba Itu Adalah Dose Besar Tak Akan Ada Kemperkahan Di Dalamnya Singkat Cerita Di Tempat Lain Assalamualaikum Permisi Sebuah Suara Perempuan Mengucapkan Salam Waalaikumsalam Hanum Menjawabnya Segera Dia pun Tergopo Menuju Pintu Depan Pintu Dibuka Nampak Seorang Perempuan Muda Berwajah Cantik Berdiri Di Depannya Mau Ketemu Siapa Ya Hanum Mengerjitkan Dahi Saya Arimah Kebetulan Udah ada Janji Sama Pak Kades Jawabnya Sopan Dia Mengibaskan Rambut Panjangnya Ada Perlu Apa Ya Kalau Boleh Tahu Tanya Hanum Kembali Saya Mau Melamar Kerja Sebagai Sekretaris Di Desa Ini Daftar Riwayat Hidup Saya Sudah Di E-mail Kan Pada Pak Kades Katanya Saya Tinggal Masuk Kerja Saja Jawabnya Lukas Oh Iya Maaf Masuk Dulu Mbak Eh Teteh Silahkan Duduk Saya Bikin Minum Dulu Hanum Langsung Berlalu Ke Dapur Untuk Membuatkannya Sekilas Teh Hangat Dan Beberapa Cemilan Mbak Ini Siapanya Pak Kades Tanya Wanita Itu Pada Hanum Saya Istrinya Oh Mulut Wanita Itu Membulat Kemudian Mengangguk Hanum 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 Hanya Tersenyum Untuk Hanya Lutfi mengatakan, jika akan mengutus Kang Salim untuk menjemput wanita itu. Hanum mengiyakan, benar saja tak berapa lama nampak Kang Salim datang dengan sebuah motor metik. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Bukades, ujarnya pada Hanum. Oh iya teh, hati-hati, semoga betah kerja di desa kami. Wanita itu tersenyum pada Hanum, lalu mereka berjabat tangan. Ada aliran panas saat Hanum menggenggam tangannya. Wajah cantik itu tersenyum sekali lagi pada Hanum, lalu jabatan tangan itu terlepas. Rasa panas itu pun hilang. Hanum beristighfar. Kian datang, satu wanita itu hendak naik motor Kang Salim. Mereka bertatapan sejenak. Wanita muda bernama Arima itu kembali tersenyum manis. Gia mengedihkan bahu, lalu masuk ke dalam rumah. Motor Kang Salim pun melacu perlahan. Anak itu, pikir Hanum. Tidak ada sopan-sopanya. Siapa cewek tadi teh? Tanya Gia. Namanya Arima. Dia yang akan jadi sekretaris baru di desa. Ahli IT tahu. Jelas Hanum. Gia tak menjawab. Pikirannya bekerja cepat. Ada yang tak beres ini. Patinya. Hati-hati aja. Bisa-bisa Kang Lutfi tergoda. Kalau tampaknya seksi begitu. Ucapnya pada Hanum. Ah, kamu suka curikan aja, G. Pamali ih. Hanum membencat hidung Gia. Waspada harus. Apalagi sekarang itu banyak pelakor. Hanum tak meladeni ucapan Gia. Dia memilih melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Sebenarnya dia juga masih kepikiran. Kenapa saat berjabat tangan dengan wanita itu. Hanum merasakan aliran panas menjalari tubuhnya. Tapi jika bicara pada Gia. Gadis itu pasti tambah curiga. Hanum hanya kembali beristighfar. Dan memohon perlindungan pada Allah. Gia meraih kelas bekas wanita tadi. Segera dibuangnya sisa teh manis yang masih ada. Lalu dibuangnya sambil mengucapkan al-fatihah. Entah firasatnya kembali buruk. Dia beristighfar berulang kali. Takut jika yang diucapkan Gia benar. Jika dia orang yang mudah curigaan. Dan itu dosa. Pamali. Kalau kata orang tua daerah ini. Tapi hatinya tetap tak bisa tenang. Ya Allah. Lindungi keluarga kami. Lirihnya. Singkat cerita. Hanum menghidangkan segelas kopi di atas meja. Sedangkan Lutfi nampah serius membaca koran lokal. Neng. Banyak laporan warga tentang para pengusaha tambang ilegal. Juga kerusakan alam yang diakibatkannya. Kemarin Agang diwawancara sih sama si Akmal. Dia minta izin juga memotret kondisi jalan kita. Apalagi semenjak ada penambangan. Apalagi semenjak ada penambangan batu alam itu. Banyak rumah warga yang rusak. Dulu pernah juga sih diliput media. Tapi tak sampai naik ke pemberitaan. Kandas di tengah jalan. Kebetulan wartawannya teman kampusku yang magang di sebuah koran ibu kota. Tapi gak tahu katanya terlalu banyak intimidasi. Dia gak kuat lawan pengusaha yang bakal ngelakuin apa saja. Agar usaha mereka lancar dan tak terendus aparat. Aparat bukan tak mengendus, neng. Kata Kang Jali. Banyak aparat yang justru menjadi baking mereka. Biasalah. Uang kadang menutup hati seseorang. Mereka lupa kalau jabatan itu amanah. Jangan sampai Akmal jadi incaran para pengusaha itu, Kang. Ngeri. Dulu pernah ada yang mau motret kudang musiu milik keluarga Faisal. Tapi malah mati kecelakaan. Padahal dia baru saja satu kali datang dan bertanya-tanya pada warga sekitar. Kia nimbrung. Kecelakaan kenapa, G? Motornya ditabrak truk dari belakang. Katanya sih rem truknya blong. Tapi apa iya sekebetulan itu? Kia sih gak percaya. Bisa juga ya. Kalau situasinya begitu. Tapi apa polisi gak mau ngusut kasus itu? Dia usut sih. Cuma ya gitu. Lah polisinya ngopi. Makan di rumah Haji Faisal. Gimana mau nangkap itu Aki-Aki Sakti? Kia nampak geram. Memangnya Haji Faisal pelakunya. Tanya Lutfi. Siapa lagi orang jahat di kampung ini? Semua orang juga udah tau kali. Kia. Jangan seusun eh jadi orang. Pak Mali tau. Nanti ada yang dengar. Bahaya. Nih, Teteh begini nih jadi orang. Terlalu berbaik sangka. Lurus aja pikirannya. Itu yang bahaya teh. Nanti disalahgunakan sama orang. Kia merengut pada Hanum. Lutfi tersenyum mendengarnya. Dua kakak adik beda sifat itu sering membuatnya tersenyum sendiri. Istrinya memang tak pernah berburuk sangka. Dia memandang semua sudut positif. Beda dengan Kia. Gadis itu tergandang nyeplos aja. Asal keluar. Dan dia tidak segan berseteru dengan siapapun. Huh. Teteh Hanum Kang. Biasanya orang kayak dia. Sering dimanfaatin orang. Kia. Iya. Maaf teh. Eh. Iya Kang. Cewek seksi yang kemarin lamar kerja udah diterima. Siapa? Arima. Tanya Lutfi. Kia mengganggu. Alhamdulillah udah. Kerjanya lumayan cepat. Tangkas orangnya. Jelas Lutfi. Hati-hati aja Kang. Nih cewek perlu diwaspadai. Tiba-tiba datang. Nada suara Kia nampak sangat tidak menyukai Arima. Tiba-tiba datang gimana sih Kia. Arima itu melamar kerja. Hanum menimpali ucapan adiknya. Shhh. Teteh. Teteh diem aja. Ini urusan orang dewasa. Kia meletakkan jari telunjuknya di bibir. Lutfi terkekeh. Raut Gia nampak lucu saat menatap Hanum Astagfirullah, anak ini Hanum mengusap dada Tak berapa lama Kang Salim datang terkisah Assalamualaikum Pak Kades Waalaikumsalam Lutfi, Hanum, dan Gia menjawab berbarengan Saya mau minjam mobil Istri saya mau melahirkan Oh, boleh Kang, so atuh Lutfi langsung menyerahkan kunci mobil Nanti Pak Kades pakai motor saya aja Ini kuncinya Salim menyerahkan kunci motor pada Lutfi Gak ngopi dulu Kang Tanya Hanum Tidak Neng, akan buru-buru Tending sudah mules Kang Salim nampak buru-buru Nanti dulu Kang Lutfi memanggil Kang Salim yang hendak pamitan Neng tolong ambilkan dompet akang di atas meja Hanum segera mengikuti perintah suaminya Dia menyerahkan sebuah dompet berwarna hitam Lutfi mengambil beberapa lembar uang Lalu menyerahkannya pada Kang Salim Ini Kang, buat tambahan aja Insya Allah Nanti saya nengok barang anak yang lain Terima kasih Pak Kades Saya mohon pamit Assalamualaikum Kang Salim Kang Salim lalu naik ke dalam mobil milik Lutfi Tak berapa lama kendaraan melaju perlahan Meninggalkan pekarangan rumah Hanum Lutfi pun pamit untuk pergi ke balai desa Tak lupa mencium keding istrinya Dia berbisik lembu di telinga Hanum Doakan Kang pulang kembali dengan selamat Bisa bertugas hari ini Dengan niat lillahi ta'ala Amin Hanum mengusap wajahnya Dia hanya tersenyum melihat pemandangan indah di hadapannya Singkat cerita Baru saja Lutfi masuk ke dalam balai desa Dan meminta Arima menyiapkan berkas Untuk rapat dengan para ketua RW dan RT di desanya Tentang pembaharuan warga penerima PKH Seorang warga terkopo menghampirinya Pak Kades Anu Anu Pak Kades Kang Salim Wajahnya nampak pucat pasi Suaranya pun terdengar gagap Ada apa Kang? Tanya Lutfi Mendenangkan orang itu Tolong kasih air dulu Lutfi meminta air pada Arima Lalu memberikannya pada warga yang terlihat panik dan gugup Ada apa Kang? Coba tarik nafas dulu Hembuskan perlahan Warga itu mengikuti perintah Lutfi Setelah agak tendang dia pun menceritakan semuanya pada Lutfi Dan orang yang berada di balai desa hari itu Kang Salim kecelakaan Kang Sekarang kondisinya kritis Dibawa ke rumah sakit umum kabupaten Ujarnya terbata Semua orang yang ada tersentak kaget Apa? Lutfi seakan tak percaya Iya Kang Katanya kabel remnya putus Saya juga kurang tahu pasti Mobilnya masuk sungai Sekarang juga masih ada di sana Polisi lagi memeriksanya Lanjut Kang Ipul Dengan nafas tersengal Indalillahi wa inda ilaihi rojiun Lutfi spontan mengucapkannya Lalu bagaimana dengan istrinya? Istrinya di klinik Katanya mau melahirkan Tapi Kang Salim belum sempat bertemu istrinya lagi Dia langsung kecelakaan sebelum sampai di rumah pak Astagfirullah Tadi pagi kami masih ngobrol Dia minjem mobil saya Lutfi mengucapkan istighfar berulang kali Jangan-jangan Tujuan orang itu bukan Kang Salim Tapi pak kades Ujar warga lain Alhamdulillah Pak kades masih dilindungi Allah Suara warga lain ikut berkomentar Kepala Lutfi perlahan berdenyut Cantungnya berdebar cepat Jika warganya saja punya pikiran sejauh itu Astagfirullah Tiba-tiba dia teringat ucapan Kia Motornya ditabrak truk dari belakang Katanya si rem truknya blong Tapi apa ya sekebetulan itu Kia sih gak percaya Lalu suara Kang Ipul terdengar kembali Kabel remnya putus Polisi masih menyelidikinya Suara-suara itu terngiang di telinga Lutfi Ya Allah Seandainya tadi pagi dia membawa mobil itu Ah Pasti sekarang dia orang yang tengah sekarat Atau mungkin sudah ke alam bakar Astagfirullah Lutfi merasa kini orang yang membencinya Mulai nampak dan nyata Allahu Akbar Hanya padamu kami berlindung Lutfi memohon perlindungan pada sang pemilik alam Cerita pun bersambung Jika kalian suka dengan ceritanya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe channel ini Agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh